Oke kita lanjut ya, ini satu paket di orderan oleh Pak Freddy di Sidoarjo di perumahan Valencia Residen untuk Innova 2012 ini juga ditransfer langsung menggunakan BCA jadi untuk Pak Freddy nih, terima kasih Pak Freddy headlamp dengan foglamp, ini alamatnya sudah dikasih headlamp dengan foglamp untuk Innova 2012 rekomendasi tipe ini, ini adalah double cooper PCB 5500 Kelvin, sudah upgrade versi terbaru pemasangan LED ini sangat PNP sekali lagi merek LED ini adalah Juragan Lampu yang original terdapat logo Juragan Lampu dan ada stiker segel atau ada stiker logo Jungki Wenas atau Juragan Lampu ini sudah versi upgrade 5500 Kelvin paling terang dan pemasangan juga sangat PNP, anatomi LED ini sama seperti Halogen ada payungnya, nah payungnya akan kita kalibrasi makanya buat Anda yang sudah order kirimkan foto depan mobilnya atau mobilnya apa deh tapi kalau kayak Innova, Expander, kayak Avanza itu sudah kacang goreng ya, sudah maksudnya mobil sejuta umat kita sudah paham nah untuk foglampnya, ini adalah tipe tiga warna yang paling terang ini perpaduan yang sangat baik lah, ini sudah paling mantap ini foglampnya tiga warna yang paling terang tipenya adalah JL3 yang original terdapat logo embossed Jungki Wenas hati-hati ya di online banyak yang mengatasnamakan JL3, JL55 mengatasnamakan Juragan Lampu padahal produknya bukan punya kita Anda bisa lihat produk yang kita jual adalah warnanya silver dan merah terdapat logo embossed Jungki Wenas dan terdapat stiker logo JL jadi ini satu warna 5.500 Kelvin, ini adalah tiga warna jadi ini untuk headlamp, ini untuk foglamp kalau posisi begini Anda beli headlamp dengan foglamp sudah terbaik lah lampunya ya Anda mau hujan, mau badai, mau kabut ya tinggal cabut aja terus ya tinggal gas dah pokoknya oke ya, jadi ini 5.500 Kelvin apa sih keunggulan bolam ini dibandingkan kompetitor satu ya, bolam-bolam ini led-led yang saya tawarkan ini semua tanpa driver ya, apa sih driver driver itu adalah balas kalau di HID jadi ada kotaknya disini jadi bolam-bolam ini tanpa kotak bolam-bolam ini gak perlu menggunakan balas tidak menggunakan driver di led istilahnya namanya driver kalau di HID namanya balas atau trafonya nah kalau di jam ngomongnya bukan mesin tetapi movement nah, jadi led ini tanpa driver tidak perlu driver drivernya dimana? drivernya inside, di dalam ya, jadi lebih ringkes dalam pemasangan dan teknologi pembuatannya lebih maju dibandingkan yang masih menggunakan driver di luar kalau led yang menggunakan driver di luar komponennya gede-gede gampang itu dibuat manual oleh manusia disolder sedangkan kalau yang kayak beginian ini bukan manusia yang buat tetapi robot kenapa saya bilang robot? karena tangan manusia tidak bisa yang kecil-kecil ya, kalau ada drivernya di luar itu disolder manual pakai manusia, pakai tangan ya, jadi pabriknya itu masih begini saya ngomong apa adanya itu the point buka-bukaan aja ya kalau yang beginian gak bisa disolder tangan karena kecil driver yang segede gini ditanam di dalam artinya kan komponennya mengecil jadi sudah mikro, sudah nano jadi makanya ini teknologinya lebih maju dan dibuat oleh tangan robot ya, bukan oleh tangan manusia jadi seharusnya led yang beginian harganya memang lebih mahal modalnya mahal bro tinggi bro ini barang ya kadang-kadang ada orang menganggap saya saya untungnya 5 juta ya lu jangan beli bolam dengan Junki Wenas katanya produknya mahal mendingan beli di tempat gua aja yang lebih murah banyak yang bilang begitu di forum-forum segala macem ya gak masalah saya tidak pernah memaksa anda untuk membeli anda suka anda beli anda gak suka gak usah beli tidak usah menjelek-jelekkan seperti itu ya oke jadi memang ada harga ada kualitas lah ya jadi satu keunggulannya dibandingkan kompetitor led saya tanpa driver kedua untuk H4 anda sangat penting anatomi led ini sama dengan halogen apa sih anatomi anatomi itu adalah bagian-bagian lednya bagian-bagian seperti halogen ini adalah halogen standar anda H4 seperti ini kalau kita pecahkan ya itu adalah ini ini ada namanya payung ini asli bawaan dari halogen reflektor mobil anda itu lahir menggunakan halogen jadi ini mangkok reflektor mobil anda lahir menggunakan halogen ya nah kita mengganti menggunakan led tentu lednya harus bisa menyesuaikan ke halogen bukan reflektornya menyesuaikan ke led jadi jangan sampai salah loh jadi ini dia lahir cocoknya menggunakan halogen setuju gak kalau halogen cut offnya bagus setuju semua orang setuju saya setuju tetapi masalahnya halogen kan kurang terang makanya anda mengganti ke led bener gak nah lednya tentu harus bisa menyesuaikan ke halogen bukan reflektornya yang menyesuaikan ke led ya jadi anda harus paham ini-ini udah patent udah pasti bagus menggunakan halogen tetapi kurang terang nah anda ganti ke led ya tentu lednya bisa menyesuaikan ke halogen nah bagaimana led yang bisa menyesuaikan ke halogen ya itu kita lihat dari anatominya dulu ada payung led ini harus ada payung nah payungnya ini adalah kunci utama untuk membentuk cut off memfokuskan sinar kenapa? karena ini kita bisa kalibrasi kita bisa lepas kita bisa kalibrasi kita bisa papas dan anatominya sama dengan halogen nah makanya kita mau tunjukkan kepada anda makanya ini apa keunggulannya dibandingkan dengan kompetitor karena banyak sekali yang menjual led di luaran nah tapi anda sebagai calon pembeli anda gak paham ya nah ininya ini bagian paling penting ya makanya mangkoknya ini 1 banding 1 dengan halogen kalau tidak 1 banding 1 kita akan ukur ulang dan kita papas ulang ya kita sesuaikan makanya untuk anda mobil apa kasih tau saya karena tiap-tiap mobil reflektor sudut ininya berbeda nih kita tidak boleh sinarnya melebihi garis ini saya banyak mengumpulkan tipe-tipe beginian ya untuk Avanza untuk Innova kita tau sudutnya berapa ya saya sudah mempelajari ya beda dengan led yang seperti gini di pasaran banyak led yang begini payungnya merupakan daging lebih atau merupakan bagian dari aluminiumnya dia nah led begini payungnya tidak bisa dilepas payungnya ini tidak bisa dikalibrasi tidak bisa disetting nah kebanyakan led-led begini cut offnya tidak begitu bagus ya anda tidak percaya ya anda boleh beli produk yang di luar sana kalau anda percaya ya anda pilihlah yang seperti yang saya review ya jadi intinya adalah kunci utamanya di payung ini nah payung ini adalah bagian paling penting untuk membentuk cut off ya anda anda perlu cut off yang bagus kan bener gak anda memasang led jangan sampai menyilaukan orang bener gak ya banyak orang yang pasang led tapi menyilaukan orang ya di jalan tol anda lihat di belakang mobil anda silau banget anda merasa terganggu gak terganggu saya juga terganggu bro ya bukan anda aja sih semua orang pasti terganggu dari lawan arah dari dari semua arah kalau silau kan mengganggu nah tapi kadang-kadang suka suka istilahnya malah galakan dia gitu ya nah makanya kita sebagai penjual led juga jangan sampai anda membeli led yang menyilaukan orang seperti itu karena namanya polusi cahaya ya jadi gak begitu bagus lah ya kita mengganti led tentu mau hasilnya yang perfeksionis yang bagus dan tidak menyilaukan orang bener gak nah makanya penting ya apa bedanya dengan kompetitor karena led ini memiliki anatomi sama seperti halogen standar itu yang paling penting tidak menggunakan driver anatominya sama dengan halogen dan teknologi pendinginannya nah anda penting ya led ini ya memiliki heatsink memiliki kipas kipasnya sudah versi upgrade dan sudah yang paling cepat saat ini kita ukur menggunakan takometer loh ya saya tidak mau berasumsi ini itu tetapi kita praktek langsung kita ukur menggunakan takometer anda kalau mau memasang adalah lepas dulu ininya klikkan pasang karet nah karet ini masang masuk tanpa perlu anda robek atau anda bobok atau tanpa perlu anda jebol anda langsung pasang nah led ini berpendingin heatsinknya masih terlihat tuh anda lihat ini heatsink masih terlihat ya heatsink terlihat artinya kipas angin berputar angin bisa keluar melalui heatsink dan dia bisa bersirkulasi nah kalau led yang tanpa heatsink artinya akan terbungkus langsung kena karetnya jadi artinya kipas angin berputar kencang apapun dia tidak bakal ada pendinginan kenapa? karena buntu ini buntu nih ya buntu nah buntu begini artinya kipas angin berputar dengan kencang angin tidak bisa tembus artinya sama dengan tidak ada pendinginan nah makanya kalau led yang tanpa heatsink atau heatsinknya tertutup mau gak mau anda harus ngelobangin ini karet makanya banyak dari anda yang udah masang led datang ke jelambar karetnya sudah dijebol semua itu ya nah memang saya mempunyai led juga yang harus dijebol tetapi kita sedang mereview led ini makanya led ini sangat PNP sangat plug and play jadi tidak perlu ada yang dirusak semua kondisi seperti aslinya bawaan pabrik ya seperti itu ya jadi itu keunggulannya dengan kompetitor ya semua led kita kebanyakan driverless dan ini sudah dirajut oleh nilon kabel ini bukan kabel ecek bukan kabel abal-abal bro ini kabelnya tebal banget ya mendukung dia punya ampere ya banyak led di pasaran memang murah-murah bentuk menyerupai bentuk mirip tetapi kalau dilihat dari build quality-nya berbeda bro ini build quality-nya sangat mantep bro ya bahan pembuatan ammoniumnya juga bukannya yang abal-abal jadi lebih cepat untuk melepas panas karena saya ini adalah model custom bro request ya kita request ya karena memiliki syarat bolam bagus yang kita ketahui makanya kita request untuk dibuat seperti ini ya adjustable 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 untuk memfokuskan sinar ya tidak storing juga pendinginannya bagus ya karena heatsink-nya ada tidak ngedrop juga dan versi upgrade sudah watt-nya sudah naik 45 5500 Kelvin ya kita akan demokan warnanya ini adalah untuk warna putih low beam-nya ya ya sedangkan ini 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 capitannya ini loh susah ini adalah low beam dan ini adalah high beam ya low beam high beam low beam high beam ya 45 watt 40 sampai 45 watt lah yang versi terbaru ya nah kalau ini untuk fog lampnya ini 3 warna bisa putih bisa putih kuning bisa kuning ya bisa putih putih kuning kuning ya putih putih kuning kuning bagaimana cara mengubah warnanya hanya dengan mematikan menyalakan saklar lampu fog lamp anda ya kapan anda pakai warna putihnya pada saat jalanan biasa kering kapan anda pakai warna putih kuningnya pas pada saat jalanan habis hujan kapan anda pakai warna kuningnya jika anda ketemu kabut atau hujan ya ini 3 warna yang paling terang sudah upgrade versi terakhir 37 watt ya lebih terang di versi warna putihnya ya kipas anginnya juga sudah upgrade lebih tahan air karena fog lamp itu posisinya di bawah lebih sering menerobos banjir mungkin ya jadi kita konsen di kipas dan ada heatsink untuk pendinginannya juga kipasnya sudah tahan air sudah versi upgrade yang terbaru 37 watt anda bisa menaruh chip kuningnya di bawah atau chip putihnya di bawah dengan adjustable dengan diputar putarannya ini juga tidak perlu anda kunci-kunci pakai kunci L atau pakai obeng ya tidak ada baut-baut jadi semua adalah plug and play oke ya jadi satu paket ini untuk headlamp dengan untuk fog lamp harga ini diskon kalau satu paket ya buat anda yang berminat anda bisa whatsapp saya di 0898 269 3838 anda bisa transfer menggunakan BCA atau order di online shop oke ya untuk Kijang Innova 2012 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati